P.S.I.S. Semarang umumkan daftar rekrutan baru minggu ini. P.S.I.S. Semarang sejauh ini telah melepas 18 pemain baik keluar atau dipinjamkan. Namun tim Mahesa Jenar masih urung memperkenalkan penggawa Anyar untuk persiapan Liga 1 2023-2024. P.S.I.S. baru merilis satu pemain baru untuk yakni Haikal Alhafiz yang kini sedang membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja. Terkait kapan P.S.I.S. akan kembali melanjutkan perkenalan pemain baru, CEO P.S.I.S. Yoyo Sukawi menyebut rilis pemain tersebut akan dilakukan dengan catatan semua proses administrasi telah selesai. Saat ini kami sedang fokus menyelesaikan proses rekrutan pemain lokal baru, minggu ini akan dirilis satu persatu yang sudah clear baik kontrak di klub lamanya maupun administrasinya, tuturnya dalam keterangan yang diterima detik jateng, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. P.S.I.S. Semarang pada bursa transfer musim ini banyak dikaitkan dengan beberapa nama pemain lokal diantaranya Gian Zola, Arema FC, David Rumakik, Persib Bandung, Rifki Suryawan, PSS Sleman, serta pemain berkebangsaan Filipina, Mark Hartman dan Pedro Monteiro. Di sisi lain, PSS juga akan berburu keeper Anyar usai melepas tiga keepernya pada bursa transfer ini dan menyisakan Adi Satrio. PSS dikabarkan meliri keeper Dewa United, Shaiful Shamsuddin dan keduanya dikabarkan telah mencapai kesepakatan.